Kali ini saya akan membahas mengenai cara mengubah dan menambahkan text style di AutoCAD Kita buka AutoCAD nya Yang pertama kita coba buat text Ketik T pada keyboard lalu tekan enter Klik di sembarang tempat lalu tarik ke sembarang tempat juga bisa seperti ini Lalu klik lagi Setelah itu masukkan text yang ingin kita buat Misal disini saya membuat text style AutoCAD Lalu ini bisa kita tarik Nah kira-kira seperti ini Nah disini bisa kita lihat disini font bawaannya ini Arial Sebenarnya ini bisa kita ubah secara default ketika kita pertama mengetik tanpa harus mengklik disini Untuk mengubahnya Yang akan kita contohkan Oke ini kita klik disini Sesudah itu kita klik Annotation ini Lalu pilih text style Ini klik text style Nah ini adalah text default Atau bawaan AutoCAD itu ini Arial Ini bisa kita ubah sesuai keinginan kita Misal Time News Roman atau Berlin Suns FB ini Atau tulisan lainnya Kita coba saja Nah misal ini Broadway Lalu kita tekan set current Tekan yes Lalu close Nah bisa dilihat tulisan Sudah berubah Oke disini Maksud saya tadi Agar tulisan defaultnya Begitu kita mengetik tanpa harus Mengerubah lagi jenis tulisan ini Bisa langsung Sesuai dengan text Yang sudah kita ubah ini Ini sudah bekerja seperti yang kita harapkan Atau begitu kita tekan Textnya maka tulisan akan seperti ini Tidak Arial lagi seperti tadi Bisa kita coba ulang Ketik T pada keyboard Lalu enter Kita klik saja disini Nah lalu kita buat Sama seperti tadi Text style AutoCAD Nah lalu kita klik disini Bisa dilihat textnya Begitu kita mengetik Langsung keluar text Broadway seperti ini Tidak Arial lagi Nah kalau Itu adalah kita Mengubah text style standar Nah disini kita juga bisa Menambahkan text style baru Di AutoCAD Kita pilih lagi Annotation seperti ini Lalu selanjutnya Kita klik ini lagi Text style Nah ini tadi text style standar Kita ubah ke tulisannya Ke Broadway Nah ini untuk standar Kita kembalikan saja Ke Arial lagi Arial Oke seperti ini Lalu klik set current Yes Lalu Close Nah ini Text sudah kembali ke Arial Bisa dilihat Kita ketik ed Enter Nah ini bisa dilihat Ini disini Arial Jadi text sudah kembali Seperti semula Nah disini juga kita Bisa menambahkan text style baru Tanpa harus mengubah text standar Seperti tadi Misal Klik lagi Annotation ini Lalu pilih Text style Klik ini Sesudah itu Ini klik new Pilih new disini Beri nama Style name nya Misal disini Bisa Kita beri nama Tulisan Tulisan Satu Seperti ini Atau namanya Terserah anda Klik ok Nah lalu klik disini Setelah itu Tinggal pilih font name nya Misal jenisnya Algerian Ya klik Ini disini Di Algerian Sesudah itu Klik Set current Yes Lalu close Nah Pilih lagi Annotation ini Ini pastikan ini Text style nya ini Di sampingnya ini Berada di text style Tulisan 1 Yang kita buat tadi Ini sudah ada 3 jenis text style Annotative standar Tulisan 1 Misal di tulisan 1 Maka Tinggal kita Klik saja ini Text style Yang ingin kita Ubah Ke ini Ke tulisan 1 Misal seperti ini Kita Klik di tulisan 1 Maka Bisa dilihat ini Text style Sudah berubah Menjadi Arial Eh Menjadi Algerian Ini bisa dilihat Algerian yang bawah Sedangkan yang atas Yang atas Ini area Lalu Coba kita Buat text baru juga Karena Disininya Di text style nya Sudah terpilih Default nya Menjadi Text style Tulisan 1 Maka Waktu kita membuat Tulisan baru Ketik T lagi Maka Maka Akan Secara default Tulisan Menjadi jenis Tulisan Algerian Seperti Yang merupakan Text style tulisan 1 Yang kita buat tadi Nah ini Algerian Nah apabila Text style nya Kita balikkan ke standar seperti ini, maka sewaktu kita mengetikan text lagi maka yang default itu akan kembali menjadi text standar jenis areal seperti ini nah ini jenis tulisannya sudah areal nah seperti itulah informasi yang dapat saya berikan mengenai cara mengubah dan menambahkan text style di AutoCAD sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih terima kasih telah menonton! Terima kasih.